timbul hitam Oh begitu mantep banget jadi penjelasannya jelas banget mas ya atau kekekeling mas ya Oh seperti ini ini jantanmu Wow melk matanya ya warna hitam ini jantan maupun betina kelihatan dari SKP nya ya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah balik lagi dengan kami Jaya Kicau tepatnya di parkiran belakang seperti biasa untuk di pasar burung pramuka Nah kita zoom dulu di perampakan seperti ini penampakan di parkiran belakang ya dan biasa untuk para kicamannya yang mampir atau parkir di sini ya ini lokasinya itu di belakang atau di samping dan untuk patokannya itu dari toko atau kios tunas Jaya PS ya Nah kali ini kita lihatin teman-teman seperti ini dan kita coba untuk cari salah satu bios yang mau kita survei seperti ini dari lokasinya digang seperti ini kita akan coba untuk masuk dan cari ya teman-teman untuk para kecemannya yang baru lihat atau baru tahu untuk channel kami jangan lupa untuk subscribe like comment sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin memberikan update-an yang terbaru dan semoga para kecemannya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya maupun urusannya dan kita masih lurus temen-temen seperti ini ini lumayan dalam karena penampakan atau dari kios yang kami mau survei temen-temen ini masih lurus ya temen-temen ini lumayan hari ini lumayan rame untuk kios yang mau kita survei ya dan kita udah masuk atau kita sudah sampai ke pemilik kiosnya ini masih wewe langsung ambiar nih Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh ya Mas gimana Mas untuk kabar hari ini Mas kabar hari ini sehat selalu Mas sehat selalu ya dan semoga lancar rezekinya Mas ya Amin maupun urusannya maupun urusannya amin amin robala alamin Mas ya ya Oye Mas untuk para kecemannya yang baru lihat atau baru info dari channel kami dengan Mas siapa ini saya namanya Mas Kohar Mas Kohar ya dan untuk nama kiosnya nih Mas nama kiosnya Sikit Adi Arinando Oh kios Mas Sikit ya ya lebih tepatnya kios Sikit ya bener dan lokasinya nih Mas paling belakang paling belakang lantai dasar ya deket pasar sayur Oh begitu jadi gampang banget Mas ya kalau nggak tahu juga bisa tanya-tanya orang boleh-boleh bisa nelpon-nelpon di lantai mantep banget Oh ya Mas untuk hari ini Mas ya yang ready tuh burung apa aja nih yang ready tadi burung lokalan khusus lokalan ya SKP SKP coca iju PH ya terusan coca ranting coca iju mini Wow dan lain-lainnya ambiar banget ya ya Oh ya Mas untuk kios Mas ini kira-kira bisa tuker tambang ini Mas tuker tambah ya boleh Mas bisa ya bisa tepat asal ada apa nih Mas ibaratnya ya syarat ya ada syaratnya Mas curung dibawa ke sini burungnya ya kita yang lihat barangnya terus cocok nambahnya Oke Oh begitu kalau saling tambah-nambahnya juga cocok juga oke Mas ya yang paling penting di nominasi yang ditukar sehat-sehat ya dan nominasi mas ya ya teman Oye Mas untuk para kecuman ini masih yang mau pantau biasanya dari jam berapa sih bukanya bukanya itu jam 5.00 jam 5.00 ya jam 5.00 tutup-tutupnya jam 5.00 jam 5.00 sore ya oke ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas khususnya di kioskigil ya minta tolong sebesar-sebesarnya khususnya pico mania pico mania ya misalnya yang lebih burung di tempatnya digit ya maupun COD ya maupun datang beli-beli terusan dua hari ya apa tiga hari namanya nyawa ya mas ya bener-beli terusan burungnya sakit contohnya kayak kacau kan rentang-rentang banget ya apa ya padahal kita ngasihnya yang bener-bener tau-taunya matanya berair terusan gaduian makan minta tolong kesadarannya mas ya ini mas minta tolong kesadarannya ya jangan komen yang enggak enak kalau kita cukup doa-doa kalau beli lagi mudah-mudahan dapat yang caset Oh begitu kalau turun ganti yang minta tolong mas enggak bisa khususnya di kioskigil Oh ya Mas saya mewakili untuk para kicomannya nih Mas untuk seumpama ya kalau kita beli burung di kioskigil Mas ya kita kita selalu cek dulu Mas ya harus dicek dulu mas ya Iya sesuai barang kami kalau reject ya harus apa adanya-apa adanya Mas ya itu emang burung sakit Oh begitu jadi jual jujur ya mas ya bener-bener dan juga berkah ya dan terus nih Mas saya juga mewakili untuk para kicomannya seumpama ada yang pesen jauh nih ya mesen jauh ya dia pesen apa gunungnya gunung model apa kita figurin dulu dulu ya mantap jadi burung cacat apa enggaknya ya selesai ada yang minus apa enggaknya biar sama-sama sah Oh begitu jadi sesuai spek maupun barang ya mas jadi Insya Allah untuk jangka panjang selalu amanah amanah Oh ya Mas lagi nih Mas satu lagi untuk pertanyaan ini mas ya Apakah bisa nih Mas untuk kirim-kirim ke luar pulau pun bisa mas kirim ke pulau-pulau bisa ya sama saya susunya Lampung-Lampung Palembang Padang Padang ya Oke jadi sesuai barang dan sesuai video call dan sesuai spek mas ya untuk info-info lebih lanjut bisa calling-calling ke pemilik pemiliknya khususnya mas dikit sama saya pohar ya Oh mantep banget jadi kita langsung mas ya review ke burung apa masih lanjut silakan lanjut ngomong dikit lagi bisa ob lanjut sebelumnya saya minta maaf ya omongan saya tadi ya Pak ah saudara-saudaraku tersinta ibaratnya kalau saya ada omongan yang nggak enak saya minta maaf maaf sebesar-besarnya khususnya yang sering mantu di kios sisi Adi Arenanto di Pasar Gunung Pramuka semuanya Mudi Jawa Mudi Lampung Palembang khususnya Jakarta kalau ada kesalahan saya mewakili ya ya minta maaf sebesar-besarnya begitu tidak bisa ganti apa-apa bisanya ganti doa amin amin jadi untuk para kecomannya dari Sabang sampai Merauke ya dari Mas Mas Koharnya langsung ya untuk minta maaf untuk para kecomannya yang apa namanya pernah kecewa pernah kecewa yang tiga hari mati namanya nyawa ya Mas ya orang nggak bisa bikin nyawa ya Mas yang bisa bikin nyawa adalah Allah subhanahu Allah SWT Amin saya cuma menikmati Oke ya menghayati teman makasih banget untuk hari ini Mas ya ya kita coba untuk review dari burungnya Mas ya ya oke nah oke temen ini untuk video yang pertama di sini ada burung lolon untuk galak curainya ya ini kondisi burung itu mulus banget ya temen nih yang lolon maupun ini yang mandiri ini udah mau ya nah seperti ini ini untuk jantan maupun betina kita campur ya dan stoknya itu ambiar banget sampai ke ujung kita kasih lihat dulu ya buat para kecomannya biar tahu atau nilai sendiri untuk jelasan kami atau survean kami dan ini untuk pengambilan satu ekor itu murah banget ya ini cukup 250.000 aja ya 250.000 untuk bebas pilih dan cara pilih untuk jantan maupun betina kita lihat dari duburnya untuk duburnya warna biru warna biru ya untuk dubur warna biru itu jantan dan dubur untuk warna merah ataupun pink itu betina ini murah banget ya ini kita coba dulu ini ada empat kandang ya temen jadi banyak banget pilihannya di Kiosmasigit Insya Allah kirim-kirim ke lokasiman saja amanah ya nggak usah khawatir temen-temen ngembet pojok ya dan kita masih berhasil ke kandang yang dibawa untuk jalak putihnya anak-anemen seperti ini untuk jalak putih untuk jantan maupun betina kita masih campur ya ini seperti ini ini untuk usianya itu udah mandiri ya lolos juga kita mau nah seperti ini udah mandiri jadi udah aman banget ya ini nota berapa nih Mas 320.000 320.000 aja untuk bebas pilih ya yang mandiri juga kita ada ya Oh selisih 10.000 dan kita stoknya ini ambil banget dan untuk pengambilan banyak itu berlaku banget ya pastinya itu lebih murah murah ya Oke kita berlanjut ke kandang yang di sebelah untuk jalak putihnya yang mandiri temen-temen seperti ini ini untuk usianya kurang lebih tiga bulan maupun dua bulan ya jadi untuk jantan maupun betina kita sudah kasih tutorialnya seperti itu nah ini untuk pengambilan yang mandiri Mas ya 330.000 Rp330.000 aja untuk yang mandiri ya ini untuk bebas pilih dan untuk partai pun kita lebih murah Mas ya harganya lebih murah ini penampangan atau stoknya itu ambiar banget temen-temen seperti ini dan kondisi burung no minus ya ini mulus banget Oke teman-teman kita masih berlanjut kandang yang di depan seperti ini untuk jalak hybrid ini silangkan ya Jalak Turen sama Jalak putih sama Jalak keboh putih sama Jalak keboh ya Oh jalak putih sama Jalak keboh jadinya hybrid mas ya ini untuk jantan maupun betina kita campur mas ya untuk pengambilan satu ekor nota berapa 500.000 aja jadi untuk bebas pilih ya untuk pengambilan dan banyak itu berlaku banget dan pastinya lebih murah ya mantep banget Oke teman-teman kita masih berlanjut sup kandang yang dibawa untuk Jalak Turennya ini yang gacoran ya kita som dulu penemakan karena burung udah deker banget ya dan ini jantan semua karena kelihatan menurut seperti ini untuk tutorialnya tadi kita sudah sebutkan ya untuk Jalak Turen berapa nih mas 450.000 aja untuk bebas pilih ya dan kondisi burung itu mulus banget mas ya ini untuk soknya ada mas ya ambil ya banyak ya ini hanya sampel maupun contoh ya soalnya kandang di atas banget mas ya Oke kita masih berani untuk kandang yang di atas di sini kita penampakan burung Jalak putih ya untuk gacoran mas ya Nah kita som dulu masa untuk penampakan atau buktinya ya ini kakinya itu deker banget ya seperti ini jadi gacor banget ya temen-temen ini untuk jantan maupun betina kita masih campur ya untuk Jalak putih gacoran berapa nih mas 500.000 aja ya untuk bebas pilih ya mantep banget dan untuk pengambilan banyak itu bisa kita lanjut calling calling ya bisa lebih kurang mas ya Nah begitu ini juga ada gelangnya menunggu seperti ini jadi deker banget temen Oke kita masih beranjut untuk kandang yang di sebelah untuk Jalak Hongkongnya ini yang terotolan atau anakan ya ini yang udah mandiri ini yang udah mandiri seperti ini ya temen-temen ini ini jantan mas ya jantan jantan ini nota berapa nih mas 1 juta 500.000 ya mantep banget nih cukup 1 juta 500.000 penampakan atau sampel seperti ini ini untuk stoknya itu ambil banget ya Tuhan khawatir kita selalu ready untuk para semuanya ya Mas ya Nah ini mulus banget ya temen-temen Oke kita masih berani untuk kandang yang di atas untuk Jalak hybridnya ini silangan untuk Jalak suren sama Jalak putih ya jadi untuk penampakan seperti ini mas ya unik banget ya warnanya ya ini untuk jantan maupun betina kita ready ya dan kondisi burung nominnya sini udah mandiri banget ya tinggal cek siap lah tinggal cek siap lah ya mantep banget ini untuk pengambilan nih Mas berapa nih satunya kena 600.000 aja ya untuk bebas pilih ya ini untuk Jalak putih sama Jalak suren ya jadi yang tadi untuk Jalak kebo sama Jalak putih nah kali ini untuk Jalak suren Jalak putih silangan ya sini jadi jadinya seperti ini Oke Mas kita masih berani untuk kandang yang di sebelah ya Mas ya untuk Jalak apa nih Mas jalan hybrid silangan Jalak suren sama Jalak putih ya ini maksudnya di kandang seperti ini kenapa nih Oh begitu jadi ini jantan tulen ya jadi spesial Mas ya spesial ini yang spesial kayak gini ini kondisinya istimewa Mas ya karena istimewa harganya temen-temen harganya sudah istimewa pasti barang juga istimewa Mas ya mantep banget Oke temen-temen nih kondisi di kiosk masih kita lagi rame banget ya untuk hari ini untuk hari Kamis ya nanti kita publikasikan untuk sore hari atau di malam hari ya seperti jam 5 maupun jam 8 nah ini masih penampakan atau kiosk masih gitu rame banget Oke Mas kita berlanjut ya Mas untuk kandang yang dibawah disini ada burung jopinya jopin ke kling atau kek keling aja Oh seperti ini ini jantan maupun betina kita ada mas campur Oh campur ya jantan ada kita betina juga ready ya temen jadi kondisi burung no minus mas ya mulus banget ikutnya itu masih bahan mas ya ini pengambilan lima satu ekor berapa mas yang bodoh lima sengabah yang bodoh yang bodoh lima ratus lima puluh ribu ya dan yang mulus enam enam ratus seribu aja ini kondisi burung no minus yang mulus-mulus banget jadi untuk soalnya tuh ambiar banget ya dan untuk para kecamanya yang jauh bisa simak untuk video kami mas ya untuk info lebih lanjut bisa calling-calling ke pemilik kiosk Insya Allah kirim-kirim amanah ya setelah untuk jangka panjang ini stoknya ambar banget nah oke kita masih berani untuk burung Voxai mantelnya temen ini kodisi burung dokor mas ya ini untuk stoknya nih Mas gimana nih Oh tinggal satu ya batu laku banget semuanya walaupun semuanya ini masaran handal ya semangat gua ini channel sobatin aja kalau itu jangan bahwa kalau betina badan lagi besi Oh begitu jadi ini pengambilan nota berapa nih mas 180.000 ya untuk Voxai mantel ya dan untuk besok Insya Allah kita turun lagi nanti-nanti mau minggu ready lagi ya Oke jadi mantep banget tuh penampakannya atau sampel ya cuman no minus ya Oke masih kita masih berani tekanan yang di depan ya di sini penampakan atau sampel untuk burung beonya nih yang kemarin ada request untuk cariin burung beo nah ini penampakannya di kiosma sedikit ya Insya Allah ambiar banget stoknya ini untuk bewa ada berapa ekornya mas stoknya mas hanya dua ekor bahwa tinggal dua ekor ya Oke jadi ini untuk besok kita turun lagi ya besok bisa Oh bisa ya bisa turun lagi untuk pengambilan Mas berapa mas sekolahnya seribu Oh satu juta ya cukup satu juta ya masih bisa nego Mas ya mantep banget dan kondisi burung no minus nemulus banget Oke kita masih berani untuk kandang yang di depan seperti ini ini untuk penampakan kokatel atau parkit Australia ini seperti ini untuk stoknya itu ambil banget untuk segi warna ini warna standar ya ini untuk pengambilan satu ekor cukup 250 ribu aja untuk bebas pilih ya dan kondisi burung itu no minus ya mulus banget dan untuk para kecomenia bisa simak sendiri atau nilai sendiri ya dari segi penampakan atau sampelnya Insya Allah untuk kirim-kirim ke lokasi mana saja amanah yang penting halo halo ya Oke mas kita masih belajar untuk kandang yang di depan seperti ini untuk burung burung beranjangan ya beranjangan seperti ini ya untuk beranjangan Jawa Timur ya ini kelihatan karena bodinya itu super banget untuk burung beranjangannya seperti ini jantan maupun yang penting kita ready ya Nah seperti ini penampakan atau sampelnya untuk pengambilan banyak itu berlaku banget dan lebih murah ya ini nota berapa nih mas 175.000 ya dan pengambilan banyak maupun partai berlaku masih Oke siap jadi mantap banget jadi kalau untuk kirim-kirim itu lokasinya semuanya saja amanah mas ya yang penting video call atau calling-calling ya dan ini dari stok atau sampelnya penampakannya ambiar banget video semua sedikit ya jadi nggak usah khawatir untuk beranjangan juga dibawah kita ready ya ini beranjangan Jawa Timur ya tadinya lebih besar ya bodinya seperti ini jadi untuk penupakannya itu seperti biasa ini masih campur dengan ulat dan dicampur pur ya dan kita masih berani untuk kandang yang di sebelah sini untuk anis cendana nya ini untuk stoknya itu ambiar banget dan usianya itu kurang lebih dua bulan sampai satu bulan ya jadi untuk para kecumannya yang lagi sehari untuk anis cendana rotolan seperti ini ya ini stoknya itu ambiar banget ya dan kita beralih atau stoknya seperti penampakan seperti ini ini nota cukup 250 ribu aja untuk anis cendana ya masih bisa nego dan untuk pengambilan banyak atau partai itu lebih murah ya atau spesial harga spesial ya ini burung kondisi udah aman banget temen jadi tinggal lanjut rawat ya ini udah sortiran jantan temen ya seperti di sini ya ini untuk para kecumannya yang jauh bisa simak untuk video kami ya dan kita masih berlanjut untuk burung anis trotolan anis merah mas ya Nah ini kita coba dulu mas ini jantan maupun betina kita campur kan ini pasti ada mas pasti ada ya jantan maupun betina kita campur dan kondisi burung ini mas kondisi burung sehat mas ya no minus ya nominal ini keadaan anak jadi purnya dibatah ayam Oh begitu udah kurayam ya jadi hitungnya udah mandiri apa lolonnya kalau ini ya otomatis harus disuapin Oh begitu otomatis jadi disuapin ya jadi untuk usianya kurang lebih dua bulan sampai tiga ya tiga bulan Oh kalau begitu mantep banget ini kita som dulu mas ya dari penampakan atau sampelnya biar terparah kecemennya simak sendiri nih kondisi burung itu no minus ya Nah secara langsung seperti ini kita sedetil mungkin temen karena untuk jangka panjang ini nota berapa nih mas 400.000 aja untuk bebas pilih ya nah ini penampakannya ini enggak ada minus ya no minus jadi para kecemennya jangan salah paham dulu dan kita masih berlanjut tuh kandang yang dibawah eh dibawah di atas mas ya tempatnya di pojok ya tempatnya di pojok mas ya ini yang terotolan apa nih mas ini terotolan super jandang Oh terotolan super jandang ya atau udah pilihan ya udah pilihan ya penampakan warna juga beda ya ketahuan Nah kita sombong jadi untuk para kecemennya bisa simak sendiri mas ya ini udah pilihan jantan atau gimana nih mas pilihan jantan mas ya ini dari bulunya seperti ini temen-temen nah ini yang pilihan jantan kayak gini nota berapa nih mas 500.000 aja ya untuk bebas pilih mas ya dan pengambilan banyak nih mas kita bisa dikurangin ya atau lebih harga lebih murah ya untuk para kecemennya lihat sendiri atau penampakan dari kami mas ya setelah itu survei sedikit mungkin biar nggak salah paham jadi jangan sampai skip ya ini no minus ya karena kuku paruh maupun mata kita aman semua ya mulus banget ya Oke teman-teman kita masih berani untuk kandang yang di bawah disini ada burung blackstruth ya seperti yang terotolan apa gimana Mas kalau ini muda ya masih muda ini yang jantan atau betina nih mas kalau yang lebih dia masih jantannya mas jantan ya tapi ngerewikan ya mas ya Oh riwikan ini berarti riwikan mas ya Oh begitu jadi untuk pengambilan ini mas berapa mas 585 Rp580.000 ya untuk blackstruth ya mantep banget dan menupakannya tuh gampang banget dengan biji-bijian dan kondisi burung itu nominus kita zoom dulu biar untuk para kecemennya bisa simak sendiri atau nilai sendiri ya ini kondisinya kondisinya seperti ini nominus ya kita masih berani untuk kandang yang disebelah atau dibawah seperti ini untuk resiskin ya untuk resiskin kerotolan ini usianya masih muda ini jantan semua mas itu jantan semua ya iya ini noto berapa nih Mas ini ya Mas kelihatan dari jantannya penampakannya semua dari punggungnya udah ketahuan merah iya terusan lehernya itu udah penampakan trotol hitam Oh begitu jadi kita zoom biar kelihatan temennya kelihatan bener-bener jantan mas bener-bener jantan ya misalnya yang nggak tahu iya biar jelas ya Mas ya Iya bener kalau resiskin resiskin ini klasik jantannya klasik jantan ya mantep banget ini untuk pambilan nih Mas satu ekor nota berapa nih sekarang Mas 400.000 400.000 aja ya untuk bebas pilih Mas ya bebas pilih dan ini kondisi burung nominus Mas ya nominus makanya kita zoom atau kita beritahu yang sedetil mungkin burung itu nomin nominus seperti ini ini yang pasangan yang pasangan kita ready ya oke Mas kita masih berlanjut untuk kandang yang di kapsul ya ini satu pasang mas ya satu pasang mas resiskin ya ini muda ya Mas ya Oh ya masih muda-mudah berarti untuk branding belum siap ya ya sebetulnya udah udah terus ibarat rangsangannya masih kurang Oh masih kurang ya begitu birahinya kurang aja kurang masalahnya ini bangsa umur 4 bulanan umur 4 bulanan Oh begitu ini untuk pengambil nih Mas satu pasang satu pasang enam setengah enam setengah enam ratus lima puluh ribu ya enam ratus lima puluh ribu udah dapet resiskin satu pasang mas ya ini kondisi burung nominus mas ya nominus mulus sangat deh langsung dilihat barangnya dan kita masih berlanjut ke kandang yang disini untuk showroom mas ya Wow ini penampangannya kita zoom dulu ini penampangan atau sampel ya temen untuk cica hijau maupun cica ranting kita ready Mas ya mantep banget dan kita mau yang ke cica hijau dulu apa gimana mas cica hijau yang nopeng dulu oh cica hijau yang nopeng ya berarti di atas temen cica hijau mana nih mas cica hijau Jawa Timur Jawa Timur ya ini yang berarti bodinya super ya bodi gede tapi gondol mas dokter dokter ya tapi yang lain nih Mas jari mata apa gimana aman ya jari masalah mata aman semua ya walaupun dokter Mas kalau udah dimandiin dicemur satu minggu pun ekor keluar Oh begitu jadi dari para keceman yang bisa jemuk sendiri ya ulasan kami Oh ya Mas untuk cica hijau nih Mas Jawa Timurnya berapa nih Mas Jawa Timurnya sangat bandung 580 580.000 ya yang bodi super mas ya bodi super bodi super nah ini penampangan atau sebelumnya Mas belum kena air Mas loh ini masih punyel ya masih kotor ya soalnya belum dirawat bener mas ya Iya ini soalnya burung masih bahan ini kondisi burungnya itu mulus-mulus banget dan no minus ya ini penampakannya jadi untuk pilihannya itu banyak banget temen-temen seperti ini dan kita beralih ke mana nih Mas saya itu benar Oh saya juga ya ini yang real real PH mas ya ya real PH ini udah aman banget temen-temen enggak gerabakan Mas ya super super bodinya ya baru datang Oh baru datang saya juga PH ini ini untuk stoknya ada berapa ekor mas banyak-banyak 50-30 ekoran dan kita beralih untuk yang stoknya atau penampakannya Mas ya untuk bisa hijau PH nya ini mata berapa nih Mas 300.000 300.000 aja untuk bebas pilih ya temen-temen seperti ini ini untuk cuca hijau PH ya ini yang cuca hijau PH paru hitam untuk pilihannya itu banyak banget dan kondisi burung itu no minus mulus-mulus banget ya oke Mas kita berlanjutnya Mas ya untuk kandang yang dibawah seperti penampakan burung Pinoy Mas ya ini yang jantan atau gimana nih mas? bener-bener jantan Mas real ya penampakan dia warnanya udah kayak pelangi Mas warnanya ya untuk dibawah paru Mas ya atau di jenggot ya kalau ceweknya kan polos Mas yang cewek ya ceweknya polong begitu ini ngomong-ngomong untuk stoknya ini Mas ada berapa ekor mas? 25 ekoran ya dan burung masih bahan Mas ya masih bahan yang dinamakan masih bahan itu masih dicampur pisang ule Oh begitu ekstra pudingnya ya? dia paling gampang kok Mas oh paling gampang? paling gampang emang faktor makanannya emang harus pisang Mas oh begitu jadi wajib ya wajib Mas nah ngomong-ngomong untuk pengambilan ini Mas satu ekor mata berapa Mas? notanya cuma 350.000 350.000 ya untuk bebas pilih dan kita main real aja ini kondisi burung no minus mulus-mulus banget ya jadi untuk contoh maupun sampel itu selalu ambiar ya Mas ya Oke kita masih berlanjut tuh kandang yang di atas di sini ada penampakan atau sampel hijau mininya Iya ini penampakannya ini yang nopengan ya yang dimaksud nopeng itu dari mukanya ya udah warna hitam apa semong Mas ya ini jantan maupun betina reading cuma jantannya doang Mas oh jantan doang oh stoknya nih Mas ada berapa ekor juga ada apanya stoknya ada berapa stoknya ada 30 ekoran 30 ekoran berarti yang ini yang trotolan ya Iya Oh begitu jadi yang trotolan kita zoom dulu ini yang trotol maupun yang nopeng harga gimana nih Mas sama aja Mas harganya 180 180.000 ya untuk cuca hijau mini ya seperti ini jadi stoknya itu ambiar banget mau yang mulus terus mau yang trotol kita ready ya Wow ini mulus banget Oke Mas kita berlanjut di kandang sebelah lagi Mas ya ini caran Oh caranting ya Oh ini berarti emang mirip banget masih ama cuca hijau mini ya ya mirip cuman di kepalanya agak warna kuning mas ya terusan sayangnya isinya kekuningan Oh begitu jadi ini yang di layar kaca jantan Mas ya itu bener-bener jantan real jantan ya mantep banget ini dari stoknya nih Mas ada berapa ekor Mas ada 40 40 ekoran ya Wow Ambiar banget ini untuk pengambilan berapa nih Mas harganya berarti 70.000 170.000 ya untuk pengambilannya cukup 170.000 dan stoknya itu ambiar banget temen ini kondisi burung nominus kita zoom dulu biar untuk para kecemennya simak sendiri atau nilai sendiri ya karena kita jual jujur apa adanya sesuai spek tersebut ya Oke kita masih beranjut kandang yang di bawah untuk burung sililin coklat Mas ya yang ikutnya masih bahan apa gimana kalau ini ya sebetulnya udah pada rajin Oke tapi kalau masalah makanannya harus dikasih jantan yang mau berarti wajib ya harus Mas nggak bisa kalau mungkin bilang makan burung-burung harus tetap Mas ya dan ini mau jantan maupun betina kita reading ini mau jantan mau lagi ready tinggal permintaan misalnya ada mas saya musuh masak oke Oh bisa ya bisa jadi untuk para kecemennya bisa denger sendiri Mas ya untuk yang jauh bisa simak bisa disimak ya jadi kondisi burung nominus ini untuk mengambil animas satu ekor nota berapa Mas satu ekor jadi yang ada ekornya satu juta dua ratus satu juta dua ratus ribu yang punya ekor yang ada ekornya ya Nah jadi ini yang enggak ada ekornya yang ada ekor ya cukup satu juta seratus ribu satu juta seratus ribu ya untuk yang dokor atau bundul mas ya satu juta seratus ribu dan ini sampel ataupun contohnya itu ambiar banget ini dan kondisi burung nominus mas ya Iya Oke Mas kita masih belanjut kandang yang disebelah di sini ada burung poxai pipi putih ya Iya Wow ini mewah banget Mas ya dan kondisi burung nominus mas ya nominus ini mulus-mulus banget maaf nih Mas kita zoom dulu ya ya selalu untuk para kecemennya bisa simak sendiri Mas ya atau dari sampelnya ini kondisi burung nominus ya temen nominus nah kelihatan jadi jantan semua atau betina Mas kalau ini yang udah dikaki gelang putih ya itu bener-bener bunyi jantan bunyi jantan ya iya jangan khawatir boleh dipantau langsung boleh pantau Mas ya dan untuk pengambilan ini Mas untuk satu ekor satu ekornya saya bandrol tiga juta tiga juta aja ya cukup tiga juta ikutnya masih bahannya atau bunyi kalau ini sebetulnya udah rajin Mas rajin ya sengaja saya taruh kandang ini kalau pasien misalnya langganan datang biar manto langsung Oh begitu sambil duduk sambil dengerin ya ya buru juga enggak anjur Mas kalau model kayak gini mantap ini kan namanya burungan kadang terindah sono dipindah sini mendengar tepat tempatnya di sini ya Oke jadi untuk stoknya itu ambiar banget temen ya untuk para kecemennya yang jauh bisa simak untuk video kami Insya Allah untuk kirim-kirim ke lokasi masalah yang celah juga ready amana ya ini untuk yang betina ya yang ready Mas dia tanpa gelang Oh tanpa gelang Iya jadi yang betulnya ya iya Oh begitu tanda ya jadi tanda yang betina warnanya juga lain Mas oh warnanya lain kalau ada bukti ini ya jadi pisang lihat langsung Oh begitu ya untuk warnanya agak kecoklatan ya ini untuk pengambilan Mas untuk yang betulnya nih Mas saya bandrol satu juta lima ratus Mas satu juta lima ratus ribu ya udah dapet burung koksai no minus mas ya dan kita masih berani untuk kandang yang di atas seperti ini untuk penampakan wambi impornya ya Mas ya ini kondisinya gimana nih Mas itu kondisinya sehat-sehat ya sehat walafiat minasnya keadaan gondol keadaan dokor ya dokor atau gondol macam ada yang gulunya rontok kenapa ini Mas kalau itu wajar namanya burung gautan kan ganti bulu ganti bulu ya berarti mau mabung Mas abis mabung mau rapi Oh begitu abis mabung mau rapi ya ini jantan maupun betina kita ready nggak Mas ready ready ya pengambilan Oke kita penampakan untuk atau sampel yang burung nominus murus-murus banget mas ya ini yang jantan semua atau gimana nih ini cewek jantan ada Oh betina mau berjalan ada ya khususnya yang datang bisa dipantau langsung begitu terus ada tandanya Oh ada tandanya ya Oh begitu jadi untuk tandanya seperti ini temen-temen yang ditanda kayak gini maksudnya apa nih Pak yang saya tandain ini bener-bener jantan Oh bener jantan bener-bener jantan udah bisa ke pantau gitu ya barang sipur barang sipur ya jantan dan terus notanya nih berapa yang ditandai kalau yang mulus begitu saya bandrol 28282 juta 800.000 ya barat untuk lepas pilih dah iya sebabnya ini terusan kalau yang betina ini ibaratnya yang koleng-koleng misalnya mesan ya pasti diambilin yang bener-bener jantan bener-bener jantan ya amanah lah untuk jangka panjang masa jangka panjang soalnya tergantung request juga mas ya terusan misalnya udah transfer tetap saya videoin barang sehat enggaknya sesuai barang ya sesuai barang atau sesuai spek masa sesuai spek mantep banget cewek pun ada masih Oh yang betina ya Iya Oke kita beralih untuk yang betina ini sengaja mas ditandain ya saya kasih lidi dua Oh begitu ya enggak asal mas masalahnya apa kalau orang pinginnya cowok dikasih cewek kan enggak aman Oh bener banget soalnya untuk jangka panjang mas ya semoga berkah mas ya berkah mas amin ya oh iya masih yang betina nih mas nota berapa nih betina Mas kalau yang mulus saya bantul 2.500.000 yang mulus ya bener-bener mulus 2.0002.500.000 ya untuk yang betina yang mulus banget ya ini pindahnya banyak mas ya bener-bener bayar sampai di atas pun full sampai ke atas full mas ya kalau kita set semua bisa nyampe seorang mes ya ini penampakan atau sampelnya itu ambiar banget di kios mas sigit ya untuk lokasinya itu di pasar burung pramuka tepatnya di belakang ya dekat pasar sayur ya sayur ya bener jadi gampang banget kalau bingung bisa tanya sama orang ya sama orang atau video call juga bisa soalnya pada tahun ini kiosk yang viral dan selalu aman-aman ya Insyaallah untuk jangka panjang pada bunyi Oke Mas kita masih berani tuh kandang yang di atas ya Mas ya untuk uang bimpornya ya Iya Wow ini mewah banget kayaknya Mas ya ini ngomong-ngomong yang kayak gini emang di sengaja dipisah apa gimana Mas ini kan ibaratnya sudah kita rawatan saya mandiin udah saya jemur begitu burung enggak enggak udah enggak terlalu kesih enggak nabrak gitu ya enggak nabrak jadi misalnya saudara-saudaraku yang suka jadi bisa mantau di kios sikit bahwa burung lebih ini lumayan begitu jadi khusus ya atau spesial ya dikadang seperti ini ini berarti jantan semua ya bener-bener jantan real jantan mas ya Oh siap ini nominasi mas ya nominasi mulut-mulus itu ada yang jatuh sama sekali ikutnya rawatan mas ya rawatan nota berapa nih Mas 3 juta mas 3 juta ya untuk bebas pilih ya bebas pilih mas silakan ini berarti yang harga 3 juta ada lima mas ya ada lima ada lima ini kita suruh dulu penampakan atau sampelnya ini ada tiga ya jadi untuk pilihannya ini mantap banget ini nominasi mas mulut-mulut banget jadi untuk para kecuman yang enggak usah khawatir ya seliput kandang boleh Mas oh bisa daripada misalnya kok bisa gampang rusak takut nyongong boleh mas sekalian sama kandangnya Oh boleh boleh sama kandangnya boleh ya boleh silakan berarti tinggal nambah dikit tinggal nambah dikit Oh siap-siap mantep banget temen-temen kita masih berikut kandang yang di atas seperti ini untuk burung waida paradis mas ya Mas ya walaam biar banget ya ini jantan maupun betina itu perbedaannya jauh banget ya jauh banget dari segi ekor panjang ya anda warna juga mengkilat yang cowoknya Mas oh begitu warna juga mengkilap mas ya ini ngomong-ngomong pengambilan satu ekor apa satu pasang satu pasang mas Oh satu pasang yang pasang Oh satu pasang jadi nota berapa nih Mas ini ada dua pesi mas ya kalau yang ekornya panjang yang sejangkannya satu juta ya itu satu ekor apa satu pasang satu pasang satu pasang yang cowoknya ekornya panjang Oh yang ekornya panjang ya ekornya panjang cukup satu juta ya itu satu pasang satu juta ya yang ekornya pagi maku teman-teman ya ini penampakan atau sampelnya itu ambiar banget Oke masih berlanjut di kandang yang di bawah ini tadi kita turunin untuk jalak hongkong mas ya di jalak hongkong yang tadi kita sudah survei nah ini yang di dalam ini yang spesial apa ini bukan masalah spesial Mas ini namanya jalan hongkong anak jalak hongkong anakan ya soalnya yang tadi kita survei yang di depan 31 tadi memang ada juga juga mas di luar satu di dalam satu begitu stoknya berarti ya Iya ini harganya itu sama panggilan yang di luar tadi ini sama Mas satu sama ya Rp1.500.000 kondisi burung no minus mas ya no minus posisi anak masih anak ya mandiri mandiri ya Oke kita zoom dulu atau skit nampangan nih kondisinya bukan nominat Oke kita masih berlanjut tuh kandang yang di atas untuk burung robinnya untuk robin impor ya ini stoknya itu nyampe ujung sana ya jadi banyak banget ini Robin jantan semua atau sampur betina Oh begitu jadi nomor request ya banyak lagi apa cewek mau jalan mau betina kita kita ready Mas ya tergantung request Mas ya Oh begitu jadi ini pengambilan yang betina nih Mas kalau emang ada yang request untuk yang betina berapa dengan cukup 900.000 ya untuk robin ya dan yang jantan ini mas 950.000 950.000 aja ya bebas pilih ya silakan dan kondisi burung no minus ya kita ngasih dulu Wow ini bunyi mas ya disitu aja udah bunyi ya ini untuk dari stok atau penampakannya seperti ini temen jadi nggak usah khawatir untuk tetapnya itu hampir banget ya dan kita masih berlanjut kandang yang dibawa seperti ini kita turunin untuk burung jovin ya atau kekek Sumatera nah seperti ini Jopin yang sudah rawatan ya teman-teman seperti ini jantan atau betina nih Mas kalau itu jantannya jantannya Oh yang udah jadi ini nota berapa nih Mas Rp650.000 Rp650.000 ya untuk jopin ya ini kondisinya no minus mulus banget dan pur total mas ya tetap dikasih ulet Mas ya tetap dikasih ulet ya Oh begitu jadi mau ekstrap puding kita nggak harus telat Mas ya Oh begitu mantap banget Oke Mas ini mau diapa ini Mas nggak siapa-apain Mas ya cuma mau nerangin-nerangin ya ini namanya Murei Palangka Murei Palangka ya ini yang jantannya yang jantan kelihatan dari apa nih Mas jantannya itu dari hitamnya Mas ya Oh hitamnya ya lebih pekat ya pekat Oh tidak dari ininya mahkotanya juga lain Mas oh mahkotanya juga lain ya ini ada kayak kapas ini timbul hitam Oh begitu mantap banget jadi penjelasannya jelas banget Mas ya ini untuk Murei Palangka Murei Mas untuk stoknya ada berapa ekor Mas ini cuma sepuluh ekor mas pula ekor ya Oh begitu ini nota berapa ini saya bantuan murah-murah Rp550.000 Rp550.000 ya ikutnya ekor panjang atau pendek mas ini ekor krewer mas panjang ya kalau ini lagi rusak Oh begitu lagi rusak ya Oh begitu mantap-murah ya Ambiar benar banget Oke kita masih berlanjut untuk burung Kepudang Jawa ya dikelihatan dari penampangan untuk Kepudang Jawa yang usianya masih muda ya masih muda nah seperti ini usianya seperti ini dari kelopak matanya itu belum kelihatan yang Kepudang Jawa ini nota murah-murah ya cukup Rp150.000 aja untuk Kepudang Jawa kondisinya no minus ya mulut banget untuk stoknya Ambiar Mas ya banyak banget ya teman-teman ini hanya contoh maupun sampel ya dan kita beralih untuk yang kandang dibawa untuk kandang mentah seperti ini untuk penampangan itu beda banget ya ini yang usianya itu udah tua atau udah dewasa dari kelopak matanya ya warna hitam ini jantan maupun betina kelihatan dari kelopak mata warna hitam untuk lancip itu berarti betina dan untuk yang papak seperti ini jadi jantan ya temen seperti ini tampakannya Kudang Bali ya Kudang Bali nota cukup Rp200.000 aja ini untuk perbedaannya saya sudah kasih tutorialnya ya warna juga beda mas ya Oke kita masih berlanjut yang tadi kita bahas untuk Kudang Bali ya sama Kudang Jawa kita beralih untuk yang di bawah juga untuk Anis MH ya Anis merah muda hutan Anis merah muda hutan Iya ini kondisi burung itu mulus banget mas ya ini untuk stoknya ada berapa ekor mas pokoknya 5 ekor jadi pengambilan Mas berapa mas itu 28280.000 ya sudah dapat Anis bata atau Anis merah ya MH temen seperti ini ini jantan mas ya dan kondisi burung nominnya semulus banget ya Alhamdulillah masih ramai pengunjung untuk barang cuman lagi pada mantau temen untuk hari ini ya untuk hari Kamis nanti kita publikasikan dari jam 5 sore jadi untuk harga besok itu berlaku banget ini sampel atau contoh barang cuman lagi nyimak untuk ini murah ya Oke Mas kita mau jadi apa nih Mas Masnya ini mau tuker tambah Oh tuker tambah sama-sama murai palangka murai palangka ya ya Nah untuk burungnya punya Mas burung apa nih burung kacer burung kacer ya tuker ke murai palangka ya tuker murai palangka terus bisa apa nggak nih ya jelas bisa Mas saya tingkan nambahnya dibawa ke sini ya ya terus saya ngelihat barangnya masnya masnya udah ngelihat murai saya iya udah tahu laki ceweknya Oh begitu terus ada yang minus nggak berarti biar sama-sama enak Oh iya bener lima jadi kita lihat ya Oke Mas kita mau minta komentarnya dikit Mas ya Assalamualaikum Mas Oh ya Mas dengan masih apa ini Mas Mas Arifin dari Jakarta mana Tangerang ke sini mau tuker tambah atau mau beli ini tuker tambah ya kita main real Mas ya enggak pernah kenal Mas ya Oh iya jadi saya minta komentarnya sejelas mungkin Mas ya ini Mas tadi ngambil buang ngambil apa bahwa burung kacer ya mau tuker tambah ke murai murai palangka ini ya cowoknya ya cowoknya ya jadi Mas udah tahu untuk kondisi burungnya minus atau tidak no minus ya no minus jadi tambahnya berapa nih Mas 400 400 jadi deal Oke jadi nggak ada settingan Mas ya Oke siap makasih banget Mas ya oke Assalamualaikum Mas oke Mas kita masih berlanjut untuk burung katemnya ya atau kapas tembak mas ya Iya Wow ini super mewah nih Mas yang lagi jarang juga untuk para kecemennya lagi cari ini katem kiriman dari kapan Mas kalau katem ini memang udah nyampe semingguan Oh nyampe semingguan ya udah tinggal enaknya burung udah mapan makan udah duyan ya burung sehat-sehat Oh burung sehat-sehat mas ya walaupun dokor ya walaupun dokor Iya ini kan ada yang Bondol maupun yang mulut ini mau mulut mau Bondol takasih harga sama Mas berapa nih Mas 370.000 370.000 udah dapet burung katem ya temen mulut banget ya yang dimaksud mulut itu ekornya utuh ya dan yang lain juga no minus dan ini yang dokor yang dimaksud dokor itu Bondol gak ada ekor ya Nah ini dari stoknya jadi untuk pilihan itu lumayan ambiar ya ini burung masih bahan ya dan kita masih berlanjut untuk burung yang dibawa seperti ini ini untuk burung SKP nya untuk SKP mulut banget ya kita jom dulu temennya yang lagi viral banget ya enggak tenar dari dari burung SKP nya ya untuk stoknya itu ambiar banget dan no minus ya mulut-mulut banget kita jom makanya biar para kisominya simak sendiri atau nilai sendiri ya ini nota berapa nih Mas itu 150 150.000 ya makanya kita jom seperti ini biar para kisominya bisa simak sendiri ini kita kasih gamuah bukan raya bukan burung minus-burung no minus-no minus ya Iya jadi 150.000 bebas pilih pilih mah ini penampakan atau sampel seperti ini jadi kita jom dulu temen nah ya kan mukanya cakep banget 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 ya Iya karena jelek mas hapenya nih dan untuk pengambilan banyak bisa mas ya pasti tak kurangin mas kurangin ya lebih kurang di harga itu walaulah biar ya biar untuk modal apa nih Mas modal ini Mas wedding amin ya tapi juga lancar Mas ya oke Mas kita masih berlanjut kandang yang di atas seperti ini untuk burung cingkok 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 kanan ya Wow ini terpantuk bunyi temen seperti ini kita som dulu ya ini yang dikadang pojok ya Wow mewah banget sih Mas puji ya woi kacor loh trotol itu masih ada tertutupnya dikit lho wala ya akhirnya itu ya mewah banget mewah banget yang trotol kayak gini stok ada berapa ya biar walaupun ini terbaik trotol maupun biasa harga sama oh harga sama harga sama 17 17 ya iya 1 juta 700 ribu ya ini penampakannya wuih mantep banget ya mantep banget ya mantep keren no minus ya ini khususnya yang body big ya yang bodi super ya atau bodi big ini penampakan penampakan atau sampel yang kita survei itu banyak banget dan kondisi burung itu no minus mulus-mulus banget ya nah ini penampakannya seperti ini untuk yang di atas men wow ambil banget Oke Mas kita masih berlanjut Mas untuk kandang yang di bawah ya untuk burung cincang biru Mas ya iya bisa biru yang jantan yang mana nih Mas ini jantanya Pak Oh jantan kayak gini ya Oh begitu jadi kita menampakkan hitam di dada lehe Oh gini ya jadi untuk yang cincang biru itu kayak gini Pak ya Iya ini untuk pengambilan jantan maupun betina kita notas sama nih Bapak tahu yang jantannya Mas ya 325.000 ya untuk yang jantan Mas ya dan yang betina nih Mas yang betinanya 150 150.000 untuk yang betina ya Iya untuk cucap biru ini burung udah pada bunyi ya sudah pada mulai enak untuk para kecemanian yang biasa untuk aviary ini pengambilan bisa satu pasang ya dan kita masih berani untuk kandang yang di atas ini untuk anis kembangnya ya ini trofela nam biar banget di atas temen nyampe sampai ke ujung ya karena kita lihat itu dari bawah ya seperti ini ini anis kembang remaja ya Pak ya remaja remaja ya jadi jantan maupun betina kita ready nggak Pak ready ya ini untuk pengambilan nih Pak berapa nih Pak 400.000 aja untuk bebas pilih ya jadi untuk stoknya itu ambil banget dan pengambilan banyak itu berlaku ya tinggal lanjut koling-koling ke pemilik kias ya dan kita masih berani untuk burung yang di depan seperti ini dari penampakan atau sampel nih ini perkutut apa nih mas bangkok ya untuk perkutut bangkok dan usianya itu udah lumayan ya atau udah remaja ini jantan maupun betina kita ready ya dan pengambilan berapa nih mas 80.000 aja ya untuk pengambilan satu ekor cukup 80.000 oke Mas kita berlanjut tukang yang di depan masih di jalur perkutut ya untuk perangkung ini untuk perkutut songkuratu ya Pak ya ini identik dari jambul bahwa jadi jambul ini jantan maupun betina emang jambulan apa-apa tetap Mas jambul ya mau lagi mau tetap jambul Oh begitu namanya tuh udah karakternya Oh karakter dari jambul banyak jambulnya Oh begitu ini pengambilan nih Pak berapa nih Pak pengambilan khususnya yang lokal yang lokal ya 180.000 ya kalau yang semanginya yang semangin yang semangin cukup 250.000 aja kalau yang dipisah udah gini Oh yang dipisah kita juga ready bayar Oke kita masih berani tuh kandang yang yang di depan seperti ini untuk penampakan atau sampel dari perkutut putih lurik ya Pak ya ini yang perkutut kapas bukan Pak itu namanya putih lurik Oh putih lurik ya 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 emang matanya merah ya Oh begitu jadi untuk stoknya gimana nih Pak stoknya lumayan lah Ambiar ya Ambiar ini untuk mata merah ya kelihatan kita coba dulu ya Nah seperti ini penampakannya temen seperti ini ya ini pengambilan satu ekor warna putih berapa lima 250.000 aja bebas pilih ya kita sih mantep banget Ambiar pokoknya ya dan kita masih berani tuh kandang yang di sebelah untuk perkutut putih songgoratu ya untuk perkutut putihnya yang jarang banget baik-baiknya jarang banget untuk para hitamannya punya ya biasanya yang cari tungkung-kung Pak ini pengambilan perkutut songgoratu warna putih berapa nih Pak 500.000 500.000 aja untuk bebas pilih ya mantep banget dan kondisi burung nominus mulus banget dan kita masih berani tuh kandang yang di atas untuk perkutut yang apa-apa silver silver tapi yang songgoratu ya ini ikutnya udah manggung apa gimana ya udah bunyi lah udah bunyi gua belum beli lah kan tapi bunyi Oh begitu ini kan ada apa ada dua itu maksudnya sepasang apa gimana Pak ini pasangan Oh sepasangan ya tapi beli satu pun dulu Oh beli satu boleh ya Oke Pak jadi untuk pengambilan satu dulu ini berapa 250 250.000 ya untuk pengambilan satu-satu dan pengambilan dua lima berapa 500.000 ya bisa kurang apa ya bisa kurang dikit ya oke ini dari stok atau sampelnya ya Pak ya jadi untuk stok atau sampelnya itu ambil banget sampai ke ujung yang perkutut serawatan atau sudah pada bunyi bayar kita nggak mau bilang gacor bayar yang semani bayar yang semani nota berapa nih Pak 350.000 350.000 ya untuk perkutut songgoratu yang semani ya dan kita masih berhasil ke kandang yang di sebelah juga untuk perkututnya untuk perkutut putih ya ini yang perkutut putih bayar lurid yang sudah bunyi yang perkutut putih lurid yang udah jadi ya atau sudah bunyi ya ini stoknya dipada berapa ekor cuma satu-satu ya pengambilan berapa nih masa saya buat bicara 300.000 aja jadi untuk perkutut ini yang satu rawatan ya Oke Pak kecomannya eh kami sudah dulu ya temen karena kita mau udah mau dohor ya nanti kita publikasikan dari jam 5 Nah kali ini kita mau coba untuk pamitan dengan pemilik kiosnya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Pak makasih banget untuk hari ini Pak ya terima kasih udah boleh main kesini boleh Mas silakan dan semoga kiosnya lancar dan semoga amanah Pak ya dan buat Mas Koharnya sehat selalu Mas ya Amin Oke Mas kita mau pamitan Mas ya silakan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Pak cuman ya sudah dulu ya untuk kali ini kita sudah review dari kiosk Mas Sigit ya untuk lokasinya itu gampang banget di paling belakang dan di dekat pasar sayur Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati